Intro Dua tornado hantam kota di China dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam Intro Dua angin tornado menghantam wilayah China, Tengah, dan Timur pada Jumat lalu menewaskan 10 orang dan lebih dari 300 orang terluka Melansir AFP, detik-detik tornado menghantam ditandai datangnya angin kencang dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam Sekejap kemudian, pusat kota Wuhan mengalami kerusakan di mana-mana pada Jumat malam waktu setempat Banyak kendaraan hancur, tertimpa reruntuhan, pohon-pohon tumbang, sebagian bangunan ambruk dan tiang listrik roboh Menyebabkan lebih dari 26 ribu rumah tidak mendapat aliran listrik Badai merusak dua keren konstruksi bangunan kota yang salah satunya jatuh ke lokasi di bawahnya menyebabkan kerusakan yang signifikan Di Suzhou, dekat Shanghai, tornado lain datang dengan kecepatan angin lebih dari 200 km per jam yang menjadi malapetaka Sejauh ini dilaporkan otoritas lokal di Suzhou bahwa dari kejadian itu, 4 orang tewas dan 1 orang hilang Muncul gambar yang dibagikan di media sosial yang menunjukkan ada angin puyuh hitam dan jejak kehancuran Sebelumnya pada Mei, angin topan menyebabkan kematian 11 orang di kota berbeda yang juga dekat dengan Shanghai Dua tornado menghantam wilayah tengah dan timur Tiongkok Bencana ini menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 400 orang Angin kencang dengan kecepatan lebih dari 260 km per jam atau 160 mil per jam menghancurkan pusat kota Wuhan Wilayah itu melaporkan 8 orang tewas dan lebih dari 280 orang terluka Ada sekitar 30 rumah yang ambruk Banyak kendaraan tertimpa benda yang jatuh, begitu juga banyak pohon yang tumbang dan tiang listrik roboh Sebagian bangunan terpantau hancur, dilaporkan 26 ribu rumah tak mendapat aliran listrik Angin kencang merusak dua kren konstruksi, salah satunya roboh ke lokasi di bawah yang menyebabkan kerusakan signifikan Di Suzhou, dekat Shanghai Tornado lain dengan kecepatan angin 200 km per jam mendatangkan melapotaka Empat orang dilaporkan tewas dan satu orang masih hilang di wilayah tersebut Pada Mei lalu, angin topan menghantam wilayah dekat Shanghai menyebabkan 11 orang meninggal dunia Badai tornado yang melanda wilayah tengah dan timur Cina Pada Jumat 14 Mei waktu setempat Hingga Sabtu meranggut tujuh nyawa warga dan melukai ratusan lainnya Tornado yang memporak-porandakan dua distrik di kota Wuhan, Provinsi Hubei telah menyebabkan 218 pengalami luka-luka Biro Penanganan Darurat Kota Wuhan mencatat terjadinya tornado pada Jumat malam pukul 20.39 waktu setempat dengan kecepatan angin rata-rata 23,9 meter per detik Cuaca ekstrim itu berlanjut hingga Sabtu pagi pukul 4 yang menyebabkan 85 rumah warga robo 400 gedung rusak dan dua tower kren juga 8.000 meter bangunan sementara juga rata dengan tanah Detik-detik tornado menghantam ditandai dengan datangnya angin kencang dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam Wakil Gubernur Hubei, Chao Guangjing, dan wali kota Wuhan, Cheng Yongwen Malam itu juga ke lokasi kejadian untuk melihat langsung upaya penanganan bencana Demikian media resmi setempat mengatakan Pukul 7 malam, tornado juga melanda kota Suzhou, Provinsi Jiangsu hingga menyebabkan seorang warga tewas, dua luka berat dan 19 luka ringan Tornado yang datang dengan kecepatan angin lebih dari 200 km per jam yang menjadi malapetaka Hingga Sabtu pagi beberapa wilayah di China termasuk Beijing masih terjadi hembusan angin dengan kecepatan sedang hingga tinggi China yang sedang kewalahan menghadapi bajir dan tanah longsor akibat musim hujan mengalami pukulan keras Pada Rabu lalu, setelah badai Higos menghantam kawasan pantai selatan negara tersebut Setelah sempat menghantam Hong Kong selasa malam Higos mendarat di Zhuhai, Provinsi Guangdong pada Rabu dengan kecepatan angin maksimum 126 km per jam Pusat Meteorologi Nasional melaporkan Badai itu melemah saat bergerak ke arah barat menuju kawasan Guangxi Higos menyulitkan usaha pertolongan korban banjir dan tanah longsor Hujan lebat yang ditimbulkannya memperparah banjir yang sudah terjadi Aliran listrik sempat terputus di beberapa daerah Media-media sempat melaporkan Lebih dari 65.000 orang terpaksa dievakuasi terkait serangan badai tersebut Sekolah-sekolah ditutup dan banyak kapal penangkap ikan diperingatkan untuk tidak berlayar dan merapat di pelabuhan-pelabuhan Sebelum badai datang, situasi terkait banjir dan tanah longsor sudah sangat memperhatinkan Lima orang dinyatakan hilang di Provinsi Yunan Di Kota Yibin, Provinsi Sichuan 21 kendaraan yang diparkir di sebuah lapangan jatuh ke dalam lubang besar setelah jalan Di permukaan yang lebih rendah di dekatnya Ambruk Masih di Sichuan, banjir sempat menenggelamkan telapak kaki patung Buddha Lesan yang menjulang setinggi 71 meter Padahal patung itu sendiri biasanya terletak di beberapa meter di atas ketinggian normal permukaan air sungai di hadapannya Banjir telah mengakibatkan lebih dari 200 orang tewas atau hilang di Cina tahun ini dan diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 25 miliar dolar Banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim melandar wilayah Cina Selatan Ratusan ribu orang harus mengungsi dan puluhan orang tewas atau hilang Seperti dilansir AFP, cuaca buruk telah mendatangkan malapetaka bagi daerah-daerah wisata populer yang telah dihancurkan oleh larangan perjalanan selama berbulan-bulan selama wabah corona Hujan deras memicu banjir dan tanah longsor yang menyebabkan hampir 230 ribu orang mengungsi Menurut laporan kantor berita Cina, Xinhua mengutip Kementerian Manajemen Darurat Bencana ini telah menghancurkan lebih dari 1.300 rumah Xinhua melaporkan di wilayah otonomi Guangxi Zhuang Selatan 6 orang dilaporkan tewas dan 1 orang hilang Jalanan di wisata populer yang suol tergenang air Hal ini memaksa penduduk dan pengunjung untuk mengungsi dengan menggunakan rakit bambu Pemerintah setempat mengatakan lebih dari 1.000 hotel telah dikenangi banjir dan lebih dari 30 lokasi swasta rusak Seorang pemilik hotel mengatakan kepada Xinhua bahwa kamar-kamar tamu terendam air hujan setinggi 1 meter Cuaca ekstrim telah memberikan pukulan hebat bagi sektor pariwisata di kawasan itu yang masih belum pulih dari dampak wabah COVID-19 Kementerian Manajemen Darurat mengatakan ada kerugian ekonomi langsung lebih dari 4 miliar yuan atau 550 juta dolar dari banjir Di Provinsi Hunan, setidaknya 13 orang tewas dalam bencana yang dipiju hujan dan 8 orang lainnya hilang atau tewas di Provinsi Guizoba Redaya Hujan deras yang dimulai pada awal Juni telah menyebabkan tingkat air yang sangat tinggi di 110 sungai Badai hujan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan di selatan Usai banjir melanda sejumlah negara di Eropa Kini peristiwa yang sama juga melanda Cina Setidaknya 25 orang dilaporkan tewas di Provinsi Hunan, Cina Dilansir dari VOA Indonesia, banjir besar dipicu hujan lebat yang terus turun berhari-hari Akibat hujan lebat itu, air mengenangi jalan-jalan di seluruh ibu kota provinsi itu Zhengzhou membuat pengendara terdampar Mereka terpaksa menempuh banjir setinggi pinggang yang menenggelamkan atau menghanyutkan banyak mobil Banjir juga menggenangi kereta bawah tanah kota Pengendara mengunggah video di media sosial tampak sedang menunggu diselamatkan dari banjir berlumpur setinggi pinggang Seorang penumpang memposting di Weibo bahwa air dalam kereta telah mencapai setinggi dada 12 orang tewas dan lebih dari 500 diselamatkan setelah terowongan kereta bawah tanah kebanjiran Media pemerintah melaporkan, air di puluhan waduk dan bendungan sudah berada di titik kritis Pihak berwenang telah mengevakuasi 100 ribu penduduk ke zona aman Provinsi Henan dengan sekitar 94 juta penduduk Mengalami hujan lebat selama seminggu ini Para peramal cuaca mengatakan Zhengzhou mendapat curah hujan dalam satu tahun hanya dalam tiga hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!